Ya, ini adalah proses pengecoran sebelum dibikin kolam koi Nah, ini untuk pemasangan batu bata Menggunakan skala perbandingan semen 1 pasir 4 Agar kokoh Lalu ini acian pertama menggunakan semen Untuk bata ringan, tapi itu salah Nanti ada proses pengelupasan semen Nah, ini sekat-sekat pada filter dan water Apa namanya itu ya, lupa Nah, ini lapisan utrop 100 untuk supaya tidak bocor Ini cat pertama yang digunakan Dan ternyata mengelupas Dan ini untuk cat luarnya menggunakan cat gendeng ya ini ya Biar tahan dari panas dan hujan Pengisian air Percobaan Kelihatan cernih kalau satu hari Masih satu hari Belum ada filternya Nah Ini ada tester ikan Tester ikan Lalu Apa? Ya, bocor Banyak cat yang mengelupas Semennya juga kurang kuat Akhirnya kita kelupas lagi Kita Aci lagi Nah ini acian kedua Menggunakan semen biasa Setelah dikasih damp deck Dicampur penguat Apa itu ya Biar tidak rembes itu Lalu dicat fleksikot Ditunggu tujuh hari Pengeringan Setelah itu Percobaan Buat renang didik-didik Lalu pengisian air Pengisian media filter Ya, ini Karang jai Batu apung Dan Jaring nelayan Ada beras juga Nah ini sudah Mulai Hidup mesinya Lalu untuk Ikan pertama Itu ada Berapa Ikan kecil-kecil Koi Tiga bulan yang lalu Ini video Sekitar Satu bulan Setelah dimasukin Ikan Dan saat ini Setelah tiga bulan Ini hasilnya Nah, ikan muda Ikan-ikan sehat ini Kemarin ada yang kena Jamur Sudah diobatin Pake Go to killer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton